Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari belum berarti tanpa bergabung di Al-Hassan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampailah kita di acara inti yaitu kita akan menyimak urayan ayat suci Al-Quran surat Al-An'am ayat ke-29 oleh Buya Hasrizal Al-Hassani secara gramatikal. Pendamping beliau pagi ini adalah Ibu Marzayenti dari kelas M1. Terlebih dahulu kita sapa dengan hormat Buya Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya selalu sehat bersama keluarga. Amin. Amin. Ya Allah. Ya Allah. Terus bersama. Ya amin. Semoga kita terus bersama kita semuanya sampai ke surganya Allah. Insya Allah. Amin. Amin. Ibu Marzah, apa kabar? Sudah siap ini ya? Insya Allah. Bu Sista. Ya. Sehat Ibu ya? Alhamdulillah. Ya. Semoga nanti lancar. Amin. Memuraikan ayatnya dan sukses sampai diskusi dengan Pak Hadiranya. Amin. Kepada Buya dan Ibu Marzah dipersilahkan. Sekarang Boses Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafir anbiya wa mursalin. Wa ala alihi wa sahabihi ajma'in amabak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan utama sekali, mari selalu kita bersyukur pada Allah SWT yang mana sampai pagi hari yang sejuk ini, pagi hari yang damai ini, Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat, serta karunianya. Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam. Agama yang Allah berdai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat-nikmat. Semoga dengan nikmat-nikmat ini kita mampu melaksanakan perintah-perintah Allah dan sekaligus menjauhi larang-larangnya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan. Semoga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat penjauh umur. dan kita berharap setiap tindak pandu kita, butuh kata kita, kebuatan kita, bernilai ibadah di mata Allah SWT. Dan pagi ini yang sangat istimewa adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran. Allah masih memberikan kepada kita nikmat bersama Al-Quran. Dan nikmat ini tidak Allah berikan kepada setiap orang, hanya kepada orang-orang tertentu dan orang-orang pilihan. Alhamdulillah, kita terpilih di sini. Selamat, beri salam. Tidak lupa kita sampaikan kepada khuswatun asana kita, suri itu dan kita, Nabi Bishan Muhammad SAW. Pada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai akhir zaman nanti, dan termasuk kita dalam. kita berharap telah nanti di Yabelisya, berjumpa dengan beliau, dan beliau pun memberikan syapaan kepada kita semuanya. Dan bersama-sama dengan beliau, kita memasuki surganya Allah. Dan di surga pun kita ingin bertetangga dengan Rasulullah. Apa hujah kita? Hujah kita adalah kita mencintai Al-Quran. Baik Bapak-Ibu semuanya, pagi ini kita akan membahas surat Al-An'am ayat 29. Dan pagi ini kita bersama Bu Marzayenti. Assalamualaikum Bu Marzayenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Bu Marzayenti di mana posisinya, Bu? Sekarang di Batam, Bu ya. Oh, di Batam, ya. Iya. Domisili aja di mana? Domisili, enak. Di Lenteng, di Jakarta, Bu ya. Bu Marzayenti, enak Jaki Arsani, lu siapa, Bu? Bu Afrida. Bu Afrida, Bu ya. Oh, ada hubungan dengan Bu Afrida? Ada. Apa hubungannya itu? Baku, baku, Bu ya. Oh, baku, ya. Baik. Sudah siap ya Bu Marzayenti ayat 29 ya? Insya Allah, Bu ya. Ibu tergabung di kelas M1 bersama Bu Yira, Bu Diana, dan Bu Marzayenti. Iya, Bu ya. Oke. Sudah siap ya? Insya Allah, Bu ya. Baiklah. Kalau gitu, waktu dan tempat, kami silakan sepenuhi para Bu Marzayenti. Silakan, Bu. Iya. Bantu dulu ya, Bu ya, ya. Belah bekerja membakar ikan. Kita malah dipotong delapan. Setelah tua, barulah belajar Al-Quran. Bila salah, tolong dimaafkan. Ikutlah bermalam hari selasa bersama di tempat ibunda tercinta. Sambutlah salam dari saya. Semoga selamat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Buya Hasirijal Al-Hasani sebagai penyusun sekaligus pengajar pemimpin rahmatika Al-Quran Al-Hasani. Dan bapak-bapak dan ibu-ibu peserta subuh yang dirahmati Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberi kita sebagai nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat sehat. Sehingga kita dapat bertemu pada kajian Ba'adah Subuh pagi ini. Salawat serta salam, tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita kepada Nabi Muhammad SAW beserta sahabat-sahabat beliau. Tidak lupa kita panjatkan doa untuk Buya Hasirijal beserta keluarga semua selalu dari lindungan Allah SWT. Dan doakan kita kepada kedua orang tua kita yang telah mengantar dan mendidik kita sehingga sampai pada kondisi yang sekarang ini. Semoga beliau selalu dirahmati Allah SWT. Amin, amin ya Rabbil alamin. Rasa syukur dan terima kasih saya ucapkan kepada Buya Hasirijal dan guru-guru pembimbing terutama di kelas kami, yaitu kelas M1, Ibu Ira, Ibu Yulma, Ibu Diana, Ibu Sispa, dan Pak Joko yang sepenuh kesabaran mengajar. Mengurahkan ayat-ayat Al-Quran dengan metode Al-Hasani sehingga saya bisa tampil mendapingin Buya pagi ini. Walaupun itu, walaupun ilmu belum seberapa, semoga Allah melimpahkan rahmat kepada beliau semua. Buat sahabat-sahabatku, bapak-bapak dan ibu-ibu DMI, DM1, terima kasih atas masukan dan dukungan sekaligus menjadi motivator bagi saya untuk terus belajar, belajar, belajar. Dan tidak lupa juga rasa terima kasih saya kepada Ibu Erdita yang membuatkan PPT sehingga saya bisa tampil pada subuh ini. Dan terima kasih. Saya kepada Pak Helmi, Pak Udi, Pak Adril, Pak Saad Mordi. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada anak-anak mantu saya yang selalu mendukung saya sampai saat ini. Belajar di Al-Hasani. Bapak-bapak dan ibu-ibu saya hormati. Saya akan menguraikan surat Al-An'am ayat 29 dan saya akan membacakan terlebih dahulu. Membacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-An'am ayat 29 dibagi menjadi 12 penggalan. Penggalan surat Al-An'am ayat 29. Penggalan pertama, waah. Penggalan kedua, qalu. Penggalan ketiga, in. Penggalan ketiga, in. Penggalan keempat, hiya. Penggalan kelima, illa. Penggalan keenam, hayatuna. Penggalan ketujuh, adunya. Penggalan ke delapan, wa. Penggalan kesemilan, ma. Penggalan kesepuluh, nahnu. Penggalan kesepuluh, nahnu. Penggalan kesepuluh, bi. Penggalan kedua belas, ma. Pemgalan kesepuluh, nahnu. Nahnu. Penggalan kesepuluh, nahnu. Pembalan kesepuluh, nahnu. Penggalan kedua Qalu Bentuknya KKL Kiri diakhiri Waw Zukun Alif Berlaku HUM Akar kata Qawala Menjadi Qala Di sini berlaku Kaedah satu Uruf sia Poin dua Dalam akar kata Uruf Waw Dania Di tengah akar kata Berubah menjadi Alif Polanya Fa'ala Ada di Mahmud Yunus Halaman 360 Yang artinya Mereka telah berkata Panggalan ketiga In Bentuknya Huruf bermakna Artinya Tidaklah Penggalan keempat Hiya Bentuknya Kata ganti Artinya Dia Melainkan 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 Tanwin Kata Kata benda Kata ganti Kata ganti Ganti Hayatu KB KK Subjet Tunggal Aslinya Hayatun Kiri KB Tanwin Kiri Kiri Subjet Romah Akar kata Hayya Pola kata kerja Fa'ala Pola kata benda Palatun Ada di Mahmud Yunus Halaman 112 Yang artinya Kehidupan Kehidupan Nah Menyerupakan Ganta ganti Artinya Kami Arti KBM Kehidupan Kami Arti Hayatun Arti KBM Hayatun Penggalan Ketujuh Dunia Bentuknya KBSL Kirinya Kiri Kata benda Didahului Aliflam Kiri SL Sesuai Pola Akar kata Danawa Menjadi Dana Pola kata kerja Fa'ala Pola kata benda Superlatif Fu'ala Ada Di Mahmud Yunus Halaman 130 Yang artinya Dunia Penggalan Kedelapan Wa Bentuknya Huruf Bermakna Artinya Dan Penggalan Kesemilan Ma Huruf Bermakna Bentuknya Huruf Bermakna Yang artinya Tidak Penggalan Kesepuluh Nah No Bentuknya Kata ganti Yang artinya Kami Penggalan Kesepuluh B Bentuknya Huruf J Artinya Dengan Penggalan Penggalan Ke 12 Mabut Nusina Bentuknya KBPP Objek Jama Ciri Kata Benda Dijahului Huruf Jer Dan Ma Ciri Pola Pasif Sesuai Pola Ciri Jama Ya Sukuna Akar Kata Ba Asa Pola Kata Kerja Fa Ala Kata Benda Tunggal Mabut Nusun Pola Kata Benda Tunggal Mabut Nulun Pola Kata Benda Jama Mabut Nulina Ada Di Mahmud Yunus Halaman 68 Artinya Orang-orang Yang Dibangkitkan Jadi Arti Keseluruhan Surat Al-An'am Ayat 29 Dan Mereka Berkata Tidaklah Kehidupan Kami Melainkan Hanyalah Di Dunia Dan Tidaklah Kami Orang-orang Yang Dibangkitkan Alhamdulillah Kebenaran Datangnya Dari Allah Kesalahan Datangnya Dari Saya Saya Pribadi Apabila Di Dalam Pengurian Ayat Ini Terdapat Kesalahan Saya Mohon Dimaafkan Karena Saya Masih Belajar Alhamdulillah 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 Terima kasih Pasuk Padang Bu Ya Bu Ya Lampas Lampas Alhamdulillah Yang Koko Nyo Bu Ya Amin Lancar Ya Amin Sekarang Kalau Baca Kurang Bu Marjali Gimana Kita Mulai Memahami Satu-satu Kata-kata Yang Dibaca Belajar Belajar Dikit-dikit Bu Ya Mudah-mudahan Siapa yang Bikin Adik Bu Peti Baik Ya Tadi Surat Alhamdulillah Ayat Bismillahirrahmanirrahim Wakalu Ayat Sebelumnya Ayat 28 Mereka Minta Kembali Menyata Allah Mengatakan Tetap Mengerjakan Apa-apa yang dulu mereka kerjakan Dan mereka adalah pembohong Nah Mekalu Dan mereka berkata In Hiya'illah Hayat Dan mereka berkata Tidaklah Hidupan kami Melainkan Hanya di dunia Jadi mereka tidak yakin Dengan hari pembalasan Mereka mengatakan bahwa Hidupan hanya di dunia saja Saya Meninggal Sesai Waman Nahmun Dan tidaklah kami Bimam Emusir Dan tidaklah kami Orang-orang yang dibangkitkan Kalau kita Kepercaya Hidup kita Dunia ini hanya sementara Dunia ini hanya ladang kita Untuk beramal Dan hidup Kekalan apadil lagi Sorga nanti Kalau mereka tidak Sebenarnya mereka hanya Yakin kehidupannya Di dunia saja Gitu saya Saya di dunia Saya selesai hidupannya Nah tidak ya Kita masih panjang hidup Panjang Hidup kita Dan itu kita selalu bersiap Untuk kehidupan yang sangat panjang ini Baik Bapak Ibu semuanya Tadi surat Al-An'am Pendek Tapi Dari 9 tadi ya Menganmah Sebuah tahu Hidupan kita Bahwa Hidupan kita nanti adalah Hidupan yang sangat panjang Sekali Sekarang kita sedang Menata diri Untuk menghadapi Hidupan yang panjang Baik Bapak Ibu Kalau ada yang salah Malumlah Sedang belajar Ya Ya Bersama Bu Ya Sebenarnya Belum yang benar Semata-mata datang dari Petunia Allah Subhanallah Baik Bapak Ibu Kepada Ibu Sifayini Kami kepadakan Untuk Melanjut Cara selanjut Silahkan Bu Sifayini Ya Bu Demikianlah Alhamdulillah Ibu Marza Lancar sekali Tenang sekali Menguraikan ayatnya Tulisannya juga Sangat indah ya Demikianlah Urayan Al-Quran Dan penjelasannya Surat Al-An'am Ayat 29 Semoga Kita semua Dapat menyerap ilmunya Dan bermanfaat Sampai Akhir hayat Nanti